Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview Nepreso Latissima One, jadi Nepreso Latissima One ini dia kita akan unboxing alat ini, dia bisa bikin kopi, kopi hitam atau kopi susu ya, jadi alatnya ini bisa buat semuanya, kita akan lihat, kita akan unboxing dulu apa isinya dan kita akan coba seperti apa paketnya ya, oke kita akan buka dulu dia, oke kita lihat dulu ya, oke, jadi dia ini Nepreso Latissima One, dia sistemnya kapsul ya, ini kita lihatkan dosnya, ini espresso, cappuccino dan latte macchiato ya, oke kita akan lihat ini dosnya, dosnya, alatnya seperti ini ya, mesinnya seperti ini, dan alat ini dia Red Dot Award 2018, dia pemenangannya ya, Red Dot ini, dan ini udah termasuk 14 buah kapsulnya dia ya, ini disini tekanannya 19 bar, disini dia single apa atau double ya, oke ini warnanya putih, oke kita akan lihat, lebih detailnya di dalamnya ya, oke sekarang kita akan unboxing, ini dia dapat ya, satu buah, satu box ya kapsulnya, 14 macam rasa, oke, oke, ini ada petunjuk pemenangannya, ini dia mesinnya, terbuka kartu garansi, oke kita akan cabut dia, oke kita akan cabut dia, Ini sudah terbuat harusnya Dan ini Overflow Ini dia mesinnya Jadi dia dapat satu buah ini ya Satu buah tempat susu Dan satu buah overflow Seperti ini jadinya ya Oke jadi ini alatnya seperti ini Ini kita bisa geser ya Kalau kita pakai gelas yang gede Kita pakai ini yang digeser Kalau ini gelasnya cappuccino Dan ini tempat susunya sudah dicabut Ini Tempat atasnya ya Ini single ini double ini single ini double ya Ini susunya Di bagian belakangnya ini tempat airnya Tinggal di sini ya Ini dia bukanya Gampang ya Sudah kita dapat Kapsulnya itu ada 4 bas buah Dan rasanya macam-macam ya Di sini kita bisa coba Di sini kita bisa coba Lugo Espresso Lugo Espresso Barista Di sini Di sini dia ada ini Buku petunjuk penggunanya Tiap-tiap paksul ini punya nama ya Oke jadi sekarang kita akan coba Oke jadi sekarang kita akan coba Alat ini Oke dia akan pre-heat selama 25 detik 15-25 detik Dan kita siapin di belakangnya ini Sudah ada airnya saya isi 500 ml Oke Dan kita masukkan susu Oke Ini dia ada yang kelas Wih panas loh Panas loh Panas Nah fungsinya ini buat di sini nih Buat ngampung air-air ya Oke Kita cabut ini Ini Pasang susunya Disini dia ada locknya ya Ini ada locknya dia Masukin aja aus Sudah Sudah 田 Ada lock ya Ini locknya Ini ini kita masuk kesini Disini dia ada sensornya nih pointed rades Dia akan mengukur suhu apa Susunya ini ya Oke, dia otomatis sensornya ini akan nyaran disini Ini buat susu ya Oke, sekarang masukkan Satu buah Misalnya kita pakai yang caramel ya Barista Creation Caramel Ini ya, caramel Oke Gampang sekali Tinggal masukkan kesini, ini dibuka Masukkan Susunya Kalau ini ketinggian Ini, pas ya Tinggal tutup aja Dan tekan ini, ini Ini, cupnya satu yang kecil, kita pakai yang kecil aja Itu dia Oke Sekarang kita akan lihat hasilnya Hasilnya bagus, cakep banget ya Goldnya ini Wanginya, wow, wangi banget Wangi banget ya Nih, kita lihat nih Buinya tuh, nggak kalah Unik sekali Sekarang, kita masukkan Susunya ya Gelasnya gak pas nih Gelasnya Cepat sekali dia ya Oh, air gue Susunya Tuh, hasilnya tuh Buinya tuh, lihat buinya tuh Lihat buinya tuh Wah, gila Dari, ini kopinya Dari bawah mesinnya Ada bermacam-macam variasi Kita akan coba Satu-satu ya Satu macam Ayo, pilih yang mana Yang enak Itu enak gak tuh Enak kali Hah? Kita coba ya Ini rasa apa tuh Skuro Skuro ya Oke Sekarang Kopinya kurang nih Airnya Ini susunya Tambah susunya lagi ya Oke Sekarang kita tambah susunya Sampai batas masnya mana tuh Ini nih Ini nih maksudnya Ini ya Oke, tutup Sini dia ada ininya ya Ada colokannya disini nih Ini colokannya nih Ini Ya Jadi gel sepas Ini Kita buka Kita begitu mengangkat ini Otomatis koin yang tadi itu Dia akan jatuh ke bawah tuh Tuh Jatuh ke bawah ya Ini akan jatuh ke bawah Saya akan masukin lagi Koin yang baru Kita tutup Kita pencet lagi Selesai Kita masukin susunya Mincet ini ya Selesai Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe